Masyarakat Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanja Barat mengeluhkan pembangunan peningkatan Jalan Menunggal Parit Empat Darat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanja Barat. Masyarakat menilai pekerjaan tersebut dikerjakan asal-asalan. Diketahui jalan yang dibangun oleh pihak rekanan Sivi Putra Persada Prima di APBD tahun anggaran 2022 itu tidak sesuai seperti yang diharapkan. Pasalnya baru hitungan bulan, jalan tersebut sudah mulai hancur kembali. Salah seorang warga setempat, Bendy, mengatakan penggerasan jalan ini selesai dibangun pada tahun 2022 lalu. Namun, belum lama dibangun, kondisi jalan sudah mulai hancur dan timbul lubang. Diduga pekerjaan tersebut dikerjakan asal-asalan oleh pihak rekanan. Keluhan yang sama disampaikan RT setempat Zainal. Ia mengunggapkan jika jalan pengerasan yang dibangun di wilayahnya sejak awal dikerjakan sudah terlihat jika hasilnya tidak memuaskan. Hal itu terlihat dari proses penimbunan tanah yang banyak menggunakan tanah loka daripada tanah kuning. Dengan kondisi jalan seperti ini, Zainal menilai jika pihak rekanan mengerjakan proyek diduga cuma asal-asalan, terbukti baru hitungan bulan kondisinya di sejumlah titik sudah mengalami kerusakan dan timbul lubang. Tidak beresnya pembangunan jalan yang sering diberitakan media, hingga saat ini jarang mendapatkan respon dari dinas PUPR dan inspektorat untuk kembali merilis tindakan yang diambil terhadap tidak beresnya pengerjaan proyek jalan. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!